Halo, gue Egy dari channel Wawang Nian Di video gue kali ini, gue mau sharing pengalaman gue menggunakan parfum Mont Blanc Individuel So, gimana aromanya, gimana performanya, dan berapa harganya? Apakah worth it dengan harganya? Tonton terus video gue sampai habis Oke, kali ini gue gak bisa nampilin gimana tampilan botol atau packagingnya Tapi, nanti gue tampilin disini nih, botolnya tuh kayak gini Oke, nah Gue langsung ke aromanya aja ya So, gue sempurut disini Oke, dua full spray Ya, openingnya itu Menurut gue Clean, fresh Yang gue takap openingnya ada mint, lavender, sama bergamot Jadi ini Ya, memberikan kesan clean, fresh banget gitu Kalau menurut gue, ini kayak aroma Baju yang kalian habis laundry Terus nyampe bajunya Terus kalian cium itu bajunya Nah, itu aromanya mirip kayak gitu Mirip banget Ya, mirip aroma baju yang habis di laundry Jadi, fresh Fresh, clean terutama dan Apa ya Bukan uplifting, tapi lebih ke apa sih Enak gitu Kayak kesannya tuh enak banget buat ngantor Office vibes gitu Office send Dan openingnya ini Bertahan kurang lebih 3-5 menit Setelahnya mulai dry down Itu dia Ada apa ya Aroma violet Yang gue cium Dan ada juga Creamy nasi itu dari sandalwood Dan Ya, saya dari sandalwood Dan vanilla Itu Creamy dan lumayan manis So Sebetulnya Notes-nya itu Notes-nya itu kompleks banget Ada banyak banget Apa ya Notes-notes disitu Kalian bisa lihat disini List notes-nya Tapi Sebetulnya Ketika disemprot Ketika digunakan Yang gue terima loh ya Itu sebenarnya Gak sekompleks gitu Itu lebih simple Dan lebih apa ya Justru lebih Easy to wear Menurut gue Kalau kalian Misalkan Takut Dengan notes-nya Yang terlalu kompleks Kalian lihat notes Breakdown-nya di Fragrantica Dan kalian takut Misalkan Notes-nya itu terlalu kompleks Dan Susah Untuk digunakan Sebetulnya Enggak Sebetulnya Yang paling dominan Di hidung gue nih Contohnya nih Itu ada Mint, Lavender, Bergamot Terus Violet Sandalwood Vanilla Dan Amber Jadi Dibuka dengan Kesan yang Fresh and clean Dan ditutup Dengan redown Yang lumayan Creamy Dan sedikit manis Ini tuh Sand-nya enak banget Menurut gue Dan ini Tipe Sand yang Cukup versatile Kalian bisa pake Siang hari Kalian bisa Memang hari Ngantor Kuliah Sekolah Kerja Untuk casual Untuk nokrom Apapun Even ngedate Masih bisa pake ini Dan Apa ya Ini Tipe-tipe Aroma yang Lumayan Mass pleasing Dan attention grabbing Jadi Ya Aromanya tuh Enak aja gitu Kayak Susah untuk Tidak menerima aroma Seperti ini Menurut gue lo ya Dari segi Performa Well Di kulit gue Ini performanya Moderate 4-5 jam Dan Ketika disemprot Di baju Ini bisa 5 jam plus Tapi Apa ya Sepengalaman gue Gak pernah nyatuh 6 jam So Ketika kalian punya Apa ya Misalkan yang Kayak diken gini Ini lebih enak nih Kalian bisa bawa Dan kalian bisa Respray Meskipun Botol aslinya itu Lumayan slim Dan ukuran cuma 75ml Jadi sebenernya Kalau kalian bawa Botol aslinya pun Masih enak Buat Dibawa buat Respray Tapi kayak gini Bisa lebih simple Ini ukuran 10ml Dikain yang gue punya Dan Soal Siatch dan projectionnya Itu Moderate juga Siatchnya Itu Enak banget Dan Sentral yang ditinggalkan Juga Enak Walaupun Gak bold Jadi cukup airy Tapi enak gitu Sementara Projectionnya itu Sekitar setengah jam awal Dan kurang lebih Satu meteran Gak sampai Satu meter Tapi ya kurang lebih Satu meter Jadi Menurut gue Performanya Ya cukupan lah Apalagi untuk kalian Kayak kuliah Atau ngantor Cukupan banget Berapa harganya Well Full battlenya itu Kalian bisa dapet Di ring harga Rp320.000 Sampai Rp400.000 Apakah worth it Menurut gue Worth it banget Sebetulnya pun Gue udah pengen Nebas Full battlenya Cuma emang Belum sempet Kesegip ngelus Sama parfum-parfum Yang lain Yang Aromanya Masih gue penasaran Jadi ini Gak sempet-sempet Gue nebas Full battlenya Tapi Bisa gue bilang Ini worth it banget Buat kalian coba Ini Menurut gue loh ya Ini Di dong gue ini Blind by Safe banget Jadi kalian Langsung aja tebas Dan harganya pun Di bawah Rp400.000 Biasanya Rata-rata yang gue temuin Di toko online So kurang lebih Seperti itu Sharing Pengalaman gue Menggunakan Parfum Montblanc Individual Kalau ada kurang lebihnya Atau kalian ada Punya kritik dan saran Kalian bisa tambah Kalian komentar Gue sangat terbuka Terhadap kritik dan saran So terima kasih Untuk yang nonton video gue Kalau Kalian berkenan Kalian bisa bantu gue Dengan like Atau subscribe Channel gue So sekali lagi Terima kasih buat kalian Sudah menonton Tetap jaga kesehatan Tetap jaga prokes See you on my next video Ciao